Pemerintah Kota Banda Aceh kembali mengeluarkan imbauan larangan perayaan tahun baru bagi warga dan wisatawan yang berkunjung ke kota ini. Larangan tersebut berdasarkan hasil rapat Forkopimda yang menyerukan untuk tidak melakukan pesta hura-hura, membakar petasan, dan meniup trompet saat malam pergantian tahun nanti. Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman bersama Forkopimda telah mengeluarkan imbauan larangan perayaan tahun baru dalam bentuk selebaran. Imbauan ditujukan kepada semua pihak agar tidak menyediakan tempat untuk pesta malam pergantian tahun. Menurut Wali Kota, perayaan malam pergantian tahun dengan pesta atau hura-hura dinilai bertentangan dengan nilai syariat Islam yang diberlakukan di Aceh, dan bertentangan dengan budaya masyarakat Aceh. Aminullah Usman juga mengimbau kepada masyarakat kota Banda Aceh ataupun wisatawan yang sedang berkunjung ke Banda Aceh untuk tidak merayakan malam pergantian tahun dengan kegiatan yang bersifat hura-hura. Kecamatan dan juga kota kita akan mengadakan penulis dan mengawal jalannya ke penyelitian, jalannya masuk tahun baru 2020. Di bawah larangan tersebut mendapat perhatian berbeda dari kalangan masyarakat, khususnya pengusaha warung kopi dan kafe di Banda Aceh. Andri, salah seorang pemilik usaha warung kopi, mengaku kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota Banda Aceh terlalu berlebihan dan bisa mengganggu bisnisnya. Andri berharap pemerintah mengemas malam pergantian tahun dengan kegiatan yang bernuansa islami. Larangan perayaan malam tahun baru di Banda Aceh bukanlah yang pertama kali. Larangan tersebut sudah berjalan sejak tujuh tahun lalu.